Sebelum pergi menemui Dini, rupanya Neneng sudah menyiapkan sejumlah perawatan. Alat tersebut yaitu kunci inggris, pisau dapur, dan gunting rumput. Sebelum melancarkan aksinya, Neneng berpura-pura membeli minum dan meninggalkan Dini sendirian. Saat korbannya lengah, Neneng memukul korban menggunakan kunci inggris sebanyak lima kali. Dini pun terjatuh dan langsung ditikam menggunakan gunting rumput oleh Neneng. Melihat Dini masih bernapas, tersangka kembali menusuk korban di bagian perut dan tangan menggunakan pisau dapur. Setelah Dini dipastikan tewas, Neneng menyeretnya ke semak-semak. Neneng bu mengakhiri aksinya tersebut dengan mengganti bajunya yang berlumuran darah dengan baju bersih yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ada pun alat-alat yang dipakai untuk membunuh korban dibuang di dekat TKP. Hal tersebut terungkap oleh Reskrim Polres Metro Bekasi Kota ketika mengisir lokasi kejadian. Dengan modus persiapan dan perawatan yang digunakan, Neneng disebut kepolisian melakukan pembunuhan layaknya profesional.